Intro Halo guys, Arya disini Ini video pertama gue sharing-sharing materi tentang saksofon Khususnya buat kalian yang lagi belajar saksofon atau baru mulai atau baru mau mulai belajar saksofon Di video pertama ini gue akan membahas sedikit mengenalan tentang saksofon Gimana cara mainnya, gimana cara niuknya, terus pencetnya apa aja, tangannya dimana, kanan dimana, kiri dimana Pokoknya kondisi pertama kali kalian pegang saksofon tuh harus ngapain, itu bakal bebas Jadi saksofon tuh ada beberapa tipe, yang ini auto, terus ada lagi tenor, dia necknya itu lebih letter S gitu ya Ada lagi soprano, dia lebih kecil Oh, kalau tenor itu dia lebih besar Nada yang dihasilkan lebih rendah, lebih ngebas dibanding yang auto Kemudian ada soprano, soprano tuh nadanya lebih tinggi dan bentuknya juga lebih kecil Ada yang curved, ada yang lurus Yang curved biasa disebut dengan baby cysofon Nah, untuk yang ini, auto Alto ini, nada C nya itu in S S itu decress Kalau yang soprano sama tenor, itu C nya di bass Nah, lanjut ke bagian-bagian saksofon Kalau kalian buka case saksofon, itu kan bagian-bagiannya terpisah, jadi kalian harus kayak rakit sendiri Jadi bentuknya kayak gini Itu partnya itu terbagi jadi body sendiri, neck sendiri, mouthpiece sendiri Nah, ini body, terus yang kayak corong, apa sih, kayak toa ini namanya bell Ini bisa dilepas, ini namanya neck Nanti kita akan coba lepas Terus, ini yang buat niubnya, mouthpiece Jadi kita mulai dari mouthpiece ya Kita copot dulu Nah Ini Mouthpiece Mouthpiece nya sendiri itu yang warnanya hitam Ini bawaan dari saksofonnya, kebetulan Terus, ini ada ya Yang putih Namanya read Ini terbuat dari bambu Fungsinya itu Jadi kalau kita tiup saksofonnya, si bambu ini akan bergetar Jadi kalau di manusia itu kayak pita suara Terus Mouthpiece dan read ini diikat sama yang namanya ligatur Nah, ligatur ini bentuknya bermacam-macam Kebetulan ini yang bentuknya standar buat mouthpiece plastik atau rubber Cara pasangnya Jadi kalian kalau misalnya buka case, saksofon itu dapat kelihatan tiga barang ini Cara pasangnya Si mouthpiece sama readnya itu ditempel Readnya ditempel ke mouthpiece Posisi read dan mouthpiece itu sejajar dipasangnya Jadi jangan lebih tinggi atau lebih rendah Jadi pas Ujung ketemu ujung Terus kita masukkan Si ligaturnya Terus dikincengin kalau sudah Cara niupnya Biasa aja Dimasukin ke mulut Gigi atas Nempel sama mouthpiece Jadi begini Gigi bawah di cover sama bibir bawah Seberapa dalam kita harus masukin mouthpiece ini Itu jadi standar kita untuk kira-kira Oh segini mouthpiece yang masuk ke mulut Jadi kelihatan gak? Ini mungkin gak terlalu kelihatan disini Tapi kalau aslinya mungkin kelihatan ya Itu mouthpiece Kalau di dalam case saksofon Itu si necknya Juga Sendiri nih kayak gini Jadi cara pasangnya Sendiri kayak gini Jadi cara pasangnya tinggal Ini masukin aja ke bodinya Terus Disini ada garis Di bawah necknya Garis ini kita pasin ke Ada batang kecil disini Udah gitu Nah ini model sakso yang Ada dua puteran Kita pake puteran yang kanan Buat ngencengin si necknya Karena yang kiri itu Fungsinya kayaknya buat Naruh something di Dalam sini nih Gak penting juga sih Ini kayaknya buat orkester atau apa gitu ya Jadi kita pake yang kanan Kita ngencengin Oke terus Masukin mouthpiecenya Kalau agak susah Diolesin dulu pake corkis Biasanya dapet Ketika kalian beli Seksopon Biasanya kalau di tutorial-tutorial lain Di video lain gitu Mereka ngajarinnya itu Mouthpiece dulu di tiup Terus Neck Baru Dipasang semua Baru niub Itu kalian bisa coba sendiri Nah Terus Kita coba tiup Usahakan tiupan kita itu Stabil Jangan goyang-goyang Tadi kan kita udah tau cara pasang necknya Standarnya gimana Terus Si mouthpiecenya Nah ini sebenernya bisa fleksibel Bisa diatur kanan-kiri Terus rotate Atau necknya Mau dikanan-in dikit Mau dikiri dikit Kalau gue pribadi Gue suka Mouthpiecenya itu agak dimiringin Diputer ke kanan Karena kalau dia lurus gini Kan kalau kita main itu Kadang suka Kita suka ngeliat Kalau Orang tuh mainnya agak miring gini kan Nah kalau Mouthpiecenya Gak ikut Gak ikut dimiringin Jadi pala Kalian tuh harus Agak miring gitu Kayak gini Kayak gak enak Jadi Mouthpiecenya harus Agak dimiringin Bukan dimiringin Mouthpiecenya diputer ke kanan Terus Tetiup Lanjut Ke Tadi udah niup Sekarang Pencet dong Sebelum pencet-pencet Mungkin posisi dulu ya Ini posisinya Tangan kanan di bawah Tangan kiri di atas Pencetnya yang mana Jempol kanan Itu ada Thumbrest di Belakang saxophone Dia nahan disini Terus Ada Apa namanya Tombol Jari Lunjuk di atas Di tengah Jari tengah Di bawah jari manis Terus Jari kelingking Itu dia berperan Untuk pencet Dua tombol di bawah Itu tangan kanan Tangan kiri Di atas Jempolnya Itu ada di Thumbrest bagian ini Yang hitam-hitung Tapi tergantung saxophone Ada yang warnanya hitam Kayak gini Ada juga yang Sama Sama kayak bodinya Misalkan gold-plated Atau silver Dia fungsinya Tugasnya Untuk Standby Pencet octave key Terus Ada Disini ada Balik lagi Masing-masing saxophone beda Tapi yang Gue pake ini Ada 4 tombol putih Satu Dua Tiga Empat Terus Ada tombol Buat altissimo Tapi kita gak bahas itu dulu Kita bahas yang Tombol Tiga ini Ada Satu Kecil Nyimpil Disini Itu diabaikan dulu Kita pake yang tiga ini Oke tadi Jari tunjuk Jari tengah Jari manis Terus Jari kelingking Dugasnya disini Yang sebelah kiri Lebih berat Daripada yang kanan Jadi kalau yang kanan Tadi cuma dua tombol Untuk jari kelingkingnya Yang kiri itu Dia berperan Untuk pencet Empat tombol Satu Dua Tiga Empat Masing-masing jari Udah punya fungsi Udah punya perannya masing-masing Jadi jangan Perannya jari tunjuk Dipencet pake jari tengah Atau jari manis Jangan ya Jadi masing-masing Sudah ada perannya Perannya sendiri sendiri Terus kita belajar Tangga nada dari C C nya auto C nya auto saksofon Tentu berbeda sama C nya keyboard Atau gitar Karena Kayak yang tadi gue bilang Di awal video C nya auto saksofon itu Setara atau ekokvalen Sama Nanda S E-mol Atau decress Nanda C rendah itu Semua jari Pencet tombolnya masing-masing Kecuali Kelingking kiri Jadi Lunjuk Tengah Manis Pencet Ini sebelah kiri Sebelah kanan Lonjuk Tengah Manis Terus Si Jari kelingking nya Pencet Tombol yang bawah Ini ada dua Ada atas ada bawah Kita pencet yang bawah Nah Ini C Biasanya kalau kalian baru belajar Itu akan Susah Buat Niup C rendah Karena dia tuh banyak Banyak banget loh Banyak yang ketutup Mungkin kalian yang udah nyoba-nyoba Kok Ketika niup C rendah itu Nggak Nggak apa ya Nggak C nadanya Lebih tinggi Yang seharusnya Nggak kayak gitu Mungkin kalian bisa Coba-coba Bibirnya itu Kurang Kebuka Terlalu neken Jadi Bibirnya juga Diperhatikan Contoh Nah Tadi gue hampir agak Nggak dapet Karena posisi bibirnya Kurang Longgar Jadi Emang harus dicoba Lebih banyak Makanya Nada C itu Buat yang baru Megang saksofon Lumayan susah Untuk ditiup Oke Mungkin itu dulu Materi yang bisa gue sampaikan Di video kali ini Sampai ketemu Di video berikutnya